Padahal baru tunangan, sosok Novi, gadis di Sulteng Viral dikasih seserahan iPhone emas hingga paket umroh. Baru-baru ini, sebuah video yang menunjukkan momen lamaran pasangan di Sulteng Viral di media sosial. Bagaimana tidak, netizen terkejut dengan isi seserahan yang diterima calon pengantin wanita tersebut. Pasalnya, seserahan yang dibawa dari pihak pria untuk perempuan sangatlah tak biasa atau bahkan sangat bergelimang harta. Viral di TikTok yang telah diunggah Riyasti Irena, inilah penampakan seserahan yang sangat diluar naral atau sangat mewah. Meski baru tunangan atau tukar cincin, calon pengantin ini sudah memberikan seluruh hartanya untuk mempelai wanitanya. Calon pengantin dengan nama Aji dan Novi ini, tengah menjadi perbincangan warganet atau bahkan para tetangganya. Dalam unggahan berbentuk foto selidi tersebut, memperlihatkan potret Aji dan Novi tengah tukar cincin satu sama lain. Kostum Aji pun sangat sederhana, dengan atasan baju batik kemeja lengan panjang, sedangkan Novi menggunakan dres warna putih serta jilbab senada. Selidi selanjutnya, memperlihatkan kotak lamaran yang berisi uang gepok tunai dengan pecahan 50 ribu rupiah. Meski hanya dengan nominal 50 ribu rupiah, namun segepoknya terdapat 5 juta rupiah. Tidak berhenti di situ saja, selidi selanjutnya terdapat sebuah kertas dengan tulisan paket umrah. Dua paket umrah Aji dan Novi, tulisan di kertas dalam kotak lamaran. Tak sampai di situ saja, foto selanjutnya tak berhenti bikin takjub, pasalnya seperangkat emas-emasan lengkap. Tampak dalam kotak kaca tersebut terdapat perhiasan emas berupa kalung, anting, cincin, dan gelang emas. Tak berhenti sampai di situ, Aji pun memberikan model ponsel terbaru untuk Novi juga. Ponsel dengan tipe iPhone 15 Pro Max lengkap dengan kepala charger Type-C dan casinnya. Meski baru tukar cincin saja, namun Aji memang berniat memberikan yang terbaik untuk calon istrinya tersebut. Bahkan, Aji pun memberikan berupa tas dan sepatu wanita dengan merek Elizabeth dan Simoncelli. Dua sepatu beda merek ini masing-masing dibungkus dalam kotak hantaran yang terbuat dari kaca. Masih ada lagi, tidak hanya itu saja, terdapat pula kelengkapan kecantikan hingga sabun mandi yang dimasukkan dalam kotak untuk Novi. Seserahan tersebut juga dilengkapi dengan berbagai macam paket makeup dan produk skincare. Mulai dari perawatan kulit hingga rambut. Sontak, potret tukar cincin Aji dan Novi ini pun mengundang argumen netizen yang melihatnya. Bahkan ada yang beranggapan kalau seserahan tersebut sangat berlebihan padahal baru tukar cincin saja belum kejenjang lebih serius yaitu akad nikah. Gopril, baru tunangan lho. Mila, galeri, ini masyalah banget sih bukan masalah bawaannya tapi lihat cara berpakaiannya dan keluarganya wah bikin nangis. Saamah, we ini baru tunangan lho ini kok bawaannya udah sebanyak ini.